Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsaan TV dimanapun berada Terutama yang berada di daerah Yogyakarta Kita bertemu kembali dalam program Bincang Tokoh Sebuah program yang tentunya akan mengulas Sakses story tokoh-tokoh dari berbagai daerah di Indonesia Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Saya sudah bersama dengan salah satu tokoh yang berasal dari Yogyakarta Tepatnya dari Gunung Kidul Yang merupakan seorang tokoh pendidikan Dan juga seorang pengusaha yang sukses di Ibu Kota Ada Bapak Aris Suprobo Halo Bapak, apa kabar Pak? Baik, terima kasih Siap, nah ini dia nih beliau nih pemirsaan TV yang sudah hadir di hadapan kita Baik Pak Aris mungkin pertama-tama boleh diperkenalkan kepada pemirsa Mengenai soal pekerjaan Bapak saat ini begitu Pak Baik, terima kasih Mas MC Dan yang pertama saya mengucapkan terima kasih Atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada acara ini Dan suatu kehormatan yang besar buat saya bahwa saya dapat tampil dalam acara seperti ini Jadi saya perkenalkan nama saya Aris Suprobo Saya berasal dari salah satu daerah di Gunung Kidul Jadi dari kecamatan Semen Dan di Jakarta ini saya sekarang saat ini di lokasi ini juga saya sebagai ketua yayasan Yayasan Budi Harapan Salah satu lembaga pendidikan dari PAUD, TK, SD, sampai SMP Dan di tempat lain di daerah Jakarta Selatan saya juga mengurusi salah satu kampus per bulan tinggi Bulan saya juga owner-nya Di lain itu saya juga mengurusi salah satu perusahaan yang bergerak di bidang interior dan pembuatan komponen dari salah satu perusahaan besar Baik, baik, baik Nah sebelum kita lanjut mengenai soal bagaimana ini pemirsa Pak Aris ini tentunya mencapai posisi sekarang Mungkin pertama Pak Aris boleh ceritanya tentang bagaimana kehidupan Pak Aris ini ketika masa-masa waktu kecil di Gunung Kidul Misalkan terlahir dari keluarga yang seperti apa Lalu misalkan masa kecilnya dihabiskan seperti apa sih Pak terutama waktu masa SD, SMP maupun juga SMA begitu Ya, baik, terima kasih Mas MC Jadi saya ceritakan bahwa saya, masa kecil saya, saya ceritakan tadi ada di Gunung Kidul Saya dari SD, SMP, kemudian SMA itu di Gunung Kidul Kemudian saya melanjutkan perguruan tinggi di salah satu perguruan tinggi negeri di kota Semarang Masa kecil saya seperti kebanyakan teman-teman yang lain karena orang tua saya juga bukan keluarga yang berada Ibu saya berumah tangga biasa, bapak saya guru SD Jadi bapak saya untuk memenuhi kebutuhan, anaknya banyak kan, saudara saya enam orang Lima orang dengan, enam orang dengan saya yang butuh biaya semua Jadi bapak kalau habis ngajar gitu biasanya pergi ke ladang Dan seluruh anak-anaknya itu ya wajib ikut untuk membantu kebutuhan keluarga Jadi kalau kita, kalau pakai tenaga orang lain kan bayar Ini tenaga anak-anaknya diberdayakan, termasuk saya Termasuk saya juga, masa kecil saya dikasih kegiatan, saya dikasih kambing untuk dipiara Dikasih sapi untuk dipiara dan ya seperti teman-teman yang lain di kampung Masa kecil saya nyari rumput, angon, apa namanya Mandi di sungai, biasa anak-anak kecil itu lah masa kecil saya Kemudian sampai SMP, sampai SMA, kemudian saya berada di tempat yang sama Saya belum merantau, sampai SMP juga dilokasi dalam salah satu kecamatan yang sama Sehingga saya tidak perlu kos, baru setelah saya melanjutkan kuliah baru kos saya Tapi berbicara mengenai soal minat Bapak ketika waktu SMP dan juga SMA ini kan sekarang bergerak terutama di bidang bisnis maupun juga pendidikan ya Pak Apakah ada cita-cita nggak waktu mungkin dulu untuk menjadi seperti saat ini? Tidak ada Pak, saya itu perjalanan mengalir begitu saja Jadi, apa namanya, begitu lulus, saya sebenarnya jurusan saya kan teknik mesin ya Begitu lulus, saya mencari peluang mana saja yang kira-kira bisa menghasilkan uang untuk membantu orang tua Jadi, begitu lulus saya malah bekerja sebagai wartawan selama satu tahun Di salah satu koran besar nasional, tidak perlu saya sebutkan Di situ saya bekerja selama satu tahun Kemudian saya pindah salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia, yaitu sebagai engineer di situ Baik Kira-kira empat tahun, kemudian saya pindah lagi menjadi marketing salah satu keaginan produk asing dari Amerika Barang-barang kebutuhan maintenance, elektrik, segala macam dari saya sebagai marketing di situ Nah, setelah empat tahun di situ baru saya tahun 97-98 itu keluar saya mencoba membuka usaha sendiri Sampai sekarang Siap, siap Ketika dulu zaman saya namanya PMDK ya, PMDK itu yang jalur perguruan tinggi negeri tanpa tes Ya Saya ngisi iseng aja itu Oke Ini pesen gitu Ini lolos itu Iseng aja itu ya Oh ternyata bukan minat sebetulnya, iseng aja awalnya ya Ya iseng aja awalnya iseng aja Cuman bidang-bidang exact time emang saya suka Siap, siap, siap Kalau misalkan S-school yang dulu mungkin sering diikuti apa ketika sekolah Pak? S-school paling pramuka saya, badan saya waktu dari SD, SMP, SMA, di kelas itu saya selalu paling kecil Terkecil, jadi saya ingat saya ya SMP itu kalau temennya main bola, saya itu disuruh, guru olahraga itu disuruh main volley sama yang perempuan Oh gitu Pak? Iya, karena saya kecil itu Sampai SMA, SD juga saya termasuk kecil lah Ya ketika saya udah sejarat dengan kawan-kawan itu ketika saya udah kuliah gitu Pertumbuhan saya udah sama dengan temen-temen yang lain Bahkan sekarang saya overback ya Iya, iya Temu gitu malam sekarang Baik, baik Nah lalu ketika jaman-jaman SMA dan juga SMA begitu Pak Ini kira-kira ada cerita menarik yang mungkin bisa dibagian ke pemirsa terkait dengan bagaimana perjuangan misalkan bapak sekolah Apakah waktu itu sudah masih jalan kaki atau mungkin sudah ada transportasi ketika zaman dulu bapak sekolah begitu Pak? Iya, gini Saya ingat saya itu SD ya SD itu saya masuk SD sekitar tahun 1974 Jarak dari rumah saya ke sekolahan itu kira-kira sampai 4 kilo Anak SD jalan kaki 4 kilo tanpa diantar Kayak apa itu? Bulak balik 8 kilo Pak ya? Bulak balik 8 kilo, jalan kaki Masih kecil anak SD ya Sekarang kan sampai SD kelas namanya pada diantar ya Zaman saya itu kelas 1 SD itu jalan kaki ya Jalan kaki Tapi karena itulah perjuangan ya mungkin ya motivasi apa dorongan dari orang tua Kalau ingin merubah nasib baru sekolah segala macam Ya itu saya jalan kaki ke kota kecamatan itu 4 kilo itu jalan kaki Jalan kaki siap siap Tapi gak kerasa memang Pak ya? Iya tapi banyak temen Banyak temen Banyak temen Siap 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 Kira-kira 4 kilo juga udah naik sepeda Siap 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 Seperti itu ya Wah luar biasa sekali pemirsaan TV ya cerita masa kecil Pak Aris Nah tapi jangan kemana-mana Nanti kita akan kembali untuk bercerita lebih jauh tentang bagaimana kisah hidupnya Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini tetap di Bincang Tokoh Ya baik pemirsaan TV kita kembali di program Bincang Tokoh tentunya masih bersama dengan Bapak Aris Progo Tadi beliau sudah cerita bagaimana tentang masa kecil yang dihabiskan di Gunung Kidul dari mulai SD sampai dengan SMA Terutama kisah-kisah yang bisa dikatakan memang rata-rata seperti itu Pak ya Anak-anak tahun 70an tuh pas jalan kaki ke sekolah gitu kan terutama dari Gunung Kidul yang bisa dikatakan jaraknya jauh-jauh sekolah sama rumah itu Nah berbicara mengenai soal masa pendidikan Pak setelah tadi beres menyelesaikan masa SMA di Gunung Kidul Lalu kan Bapak akhirnya hijrah ke Semarang begitu ya dengan mengambil jurusan teknik mesin begitu kan sekolah di Semarang Nah itu mungkin bisa cerita bagaimana lelikuh kisah kehidupan masa-masa di kampus begitu Pak Terutama kan pertama kali menjadi anak rantau ya jauh dari orang itu itu bagaimana dan bagaimana mungkin Bapak cara untuk menghidupi Jadi ya katakanlah gitu kan masa-masa ngekos lalu juga masa-masa kuliah itu ada kerjaan sampingan atau bagaimana begitu Pak Ya ini yang menarik Mas MC jadi ketika saya merantau untuk kuliah itu kan jatahnya juga terbatas untuk hidup dan saya belum terbiasa untuk kos pisah dari orang tua Sempet saya itu awal-awal itu sempat sakit ya karena mungkin ya jawaban orang tua terus kondisi apa-apa yang terbatas tapi itu bisa saya atasi Artinya bisa tidak jadi masalah pelan-pelan saya adaptasi dengan jatah yang sangat terbatas Saya bisa hidup jadi pulang-pulang nengok orang tua untuk mudik itu juga mungkin dua bulan sekali biar ngirit Mas Terus kadang-kadang ini yang menarik ketika kuliah itu kadang-kadang main ke tempat temen yang orang asli kota itu kadang-kadang mohon maaf sekedar diajak makan Itu biasa gitu kadang-kadang main ke mana itu sudah salah satu cara untuk Bertahan hidup Pak ya anak pesan ya seperti itu Liku-likunya seperti itu ketika kurang lebih sama lah anak kos itu ya kurang lebih sama Tapi ada usaha sampingan mungkin yang dilakoni Pak ketika masa kuliah kan misalkan ya untuk menambah tambahan jajan misalnya Mungkin Pak Aris juga melakukan seperti itu? Tidak ya sama sekali fokus ke pendidikan berarti Betul betul saya cuman ya dikos belajar kampus kuliah kebetulan nggak begitu aktif di kegiatan kampus juga Saya paling kadang-kadang ada kegiatan apa namanya nulis nulis di apa namanya ada koran kampus Kadang-kadang saya juga apa namanya ikut nulis Ikut nulis seperti itu Nah ini kan bisa dikatakan ketika masuk kuliah itu kan dunia baru Pak ya terutama juga dari urusan yang teknik mesin itu Nah kira-kira ada kesulitan kah untuk mempelajari itu Pak gitu kan sampai dengan lulus kuliah? Alhamdulillah saya tidak mengalami kesulitan yang berarti Jadi ya ada beberapa mata kuliah saja yang menurut saya nggak sulit tetapi bisa saya selesaikan Jadi mungkin yang wajar lah teknik itu agak Agak jelimet ya Pak Ya betul betul Nah baik-baik lalu kesetelah kuliah ini kan Bapak juga akhirnya melanglang buana Nah ini langsung waktu itu langsung bekerja merantau ke ibu kota ke Jakarta Pak atau mungkin sempat bekerja di sekitar daerah Jogja Jadi yang saya bilang tadi begitu lulus saya itu nyebar lamaran Siapa aja yang duluan ya itu saya ambil Kebetulan yang pertama memanggil dan mengikuti tes itu ya itu koran-koran tadi yang jadi wartawan tadi Tesnya cukup lama juga beberapa tahap dan ketika bersamaan juga ada beberapa panggilan tapi udah saya abaikan karena saya udah diterima disitu Salah satu koran dan saya ditempatkan di wilayah Jogja Oh jadi nggak langsung di Jakarta Di Jogja ternyata ya Di Jogja itu kira-kira satu tahun Nah selama satu tahun menjadi wartawan itu saya merasa kok tidak selaras juga dengan jurusan saya gitu Saya mencoba apply juga lamaran ke ibu kota di Jakarta yang kira-kira sesuai dengan jurusan saya Nah alhamdulillah saya setelah satu tahun jadi wartawan saya diterima di saya bilang tadi di salah satu perusahaan otomotif Otomotif Terbesar di Indonesia dan saya di bagian engineering di pabrik lah saya Di pabrik apa ya? Saat itu berarti pabriknya sudah di Jakarta Pak ya? Di daerah Tangerang Oh di daerah Tangerang Nah mungkin bisa cerita tentang bagaimana kehidupan Bapak ketika masih menjadi seorang pegawai di engineering tadi Pak Waktu itu apakah mungkin masih bujangan berarti ya? Masih bujangan Masih bujangan Nah ini gimana gitu kan? Biasanya kan orang-orang rantau itu ketika bekerja itu kan ketika dapat penghasilan terutama yang pertama besar Dia kan pasti pengen beli sesuatu misalkan entah itu kendaraan atau misalkan apa Mungkin Bapak juga mengalami seperti itu Pak? Jadi ketika saya di Jakarta yang istilahnya gaji pertama saya Saya ingat banget itu Itu saya cuma ambil untuk hidup sebulan sisanya saya kirim Baik Saya kirim buat orang tua, buat nenek saya, buat Saya kalau cerita seperti ini saya terharu Ingat apa namanya Ingat orang-orang di kampung yang membantu saya waktu itu Ada nenek saya, ada ibu saya, ada adik-adik saya Saya kadang terharu Terharu Pak ya, siap 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 Nah lalu ketika perjalanan hidup Bapak setelah dapat gaji pertama Akhirnya bisa memberikan sebagian kepada orang-orang di kampung Pasti rasanya bangga sekali begitu Pak ya Lalu ketika Bapak selama bekerja di sana kurang lebih 4 tahun begitu ya Lalu akhirnya kemana tadi Pak? Salah satu perusahaan keakinan barang dari Amerika Jadi wilayah Asia Pasifik kemudian Indonesia saya bekerja di situ Masakan produk dari Amerika yang dipasarkan di Indonesia Itu yang saya kerjakan, saya jadi marketing Jadi marketing Pak ya, nah berarti dari engineering ke marketing ada? Marketing engineer Oh marketing engineer Karena produknya barang-barang teknik Siap siap Iya, jadi sangat relevan dengan ketika kerja saya di perusahaan yang bidang engineering tadi Kesini sama Hubungannya masih barang-barang teknik juga Nah itu Siap, jadi masih berkaitan lah kurang lebihnya seperti itu Pak ya Betul Berarti memang itu menjadi salah satu yang menjadi dorongan Bapak juga Akhirnya untuk membuka usaha di bidang itu juga Atau bagaimana cerita perjalanannya? Ini, jadi ketika saya sudah menguasai liku-liku bisnis ya Iya Saya di situ 4 tahun Saya sudah tahu cara berbisnis Jadi inilah ilmu yang saya dapat ketika saya bekerja menjadi istilahnya marketing atau sales engineer saya itu Cara-cara berbisnis, nyari barangnya di mana Akhirnya tahun 1998 ketika Chris Mon itu saya justru keluar Saya memberikan perusahaan sendiri Karena apa? Karena saya sudah tahu pasarnya Dan sudah beberapa klien yang menurut saya sudah Perusahaan-perusahaan kenal baik Bisa dijaga dengan baik Saya keluar Nah, dari situ saya Mengeksplor lagi peluang-peluang yang lain Akhirnya saya bergerak di bidang kimia juga Supplier kimia Jadi saya join sama teman Membuat perusahaan Namanya Apa namanya Distribusi barang-barang kimia Barang-barang kimia Chemical maintenance untuk pabrik-pabrik Nah, itu sampai sekarang yang itu masih berjalan Dan apa namanya Nah, ketika membuka usaha yang baru ini Kadang-kadang ada sisa lebih Ada keuntungan-keuntungan yang kita kumpulkan Nah, saya mulai membuka di bidang pendidikan Yang pertama saya membuka bimbel Bimbel yang satu bimbel terbesar di Indonesia Saya franchise Kemudian ada lagi saya juga membuka kampus yang Namanya kampus vokasi Tidak perlu saya sebut mereknya Itu saya cukup lama 12 tahun Sebelum akhirnya saya membuka kampus sendiri Kampus sendiri Siap, siap Baik, nah tahan dulu Pak Nanti kita akan cerita bagaimana perjalanan Dan juga leliku cerita tentunya Pak Aris ini ya Terjun ke dunia pendidikan setelah Bermisnis terlebih dahulu Pak ya Bisnis dulu baru pendidikan Pak ya Berbisnis dulu setelah dapat modal baru pendidikan Baru pendidikan Nah, nanti kita akan tahu ceritanya Setelah ini jangan kemana-mana Pemirsaan TV tetap di Bincang Tokoh Ya, baik Pemirsaan TV kita kembali di program Bincang Tokoh Masih bersama dengan Pak Aris Probo Tadi beliau sudah cerita bagaimana leliku kehidupan Tentunya mendirikan perusahaan sendiri ya Setelah kurang lebih bertahun-tahun bekerja Akhirnya sukses membuat perusahaan sendiri Dan akhirnya terjun ke pendidikan Nah, tapi sebelum kita membicarakan soal Islanya dunia pendidikan nih Yang Pak Aris jalani Nah, berarti ada motivasi tersendiri gak sih Pak Ketika dulu mendirikan atau juga membuka Katakanlah membuka usaha sendiri ya Pak Apakah ada kejenuhan ketika misalkan bekerja Atau justru mungkin melihat peluang pada saat itu Sebenarnya bukan mas Saya terjun di dunia pendidikan itu Merupakan obsesi saya Dan cita-cita saya Saya ingin menjadi bagian dari bangsa ini Yang ikut mencerdaskan bangsa Baik, baik Jadi kalau dari sisi finansial Saya sebenarnya di bidang pendidikan itu Tidak banyak mengambil keuntungan ya Saya lebih banyak sosialnya dan apa namanya Obsesi saya untuk terjun di pendidikan Menjadi beberapa lembaga pendidikan Yang saya dirikan dan saya pimpin Termasuk yang di yayasan sekarang ini Sekolahan sekarang ini adalah Bagian dari obsesi saya Ingin mencerdaskan bangsa saja Senang aja rasanya gitu Mas Jadi di kampus juga banyak mahasiswa yang lulus Sudah pada jadi kerjamapan Kadang-kadang alumni sini yang sudah bertahun-tahun Kita nggak nyangka datang Sudah jadi orang top gitu kan Senang rasanya bangga Jadi itulah Kepuasan orang kan beda-beda Jadi itu ada kepuasan saya di situ Betul-betul Tapi ada sebelumnya mungkin ada fenomena yang Bapak lihat Pak Ketika misalkan terjun ke dunia pendidikan gitu kan Selain ingin mencerdaskan bangsa Mungkin ada misalkan kayak ngelihat kok Misalkan dunia pendidikan kita misalkan gini-gini aja Atau bagaimana fenomena seperti itu nggak yang Bapak lihat sebelumnya? Ya ada juga sih Jadi memang apa namanya Terutama ketika memberikan bimbel ya ada faktor bisnisnya ada Tapi yang lebih penting lagi adalah Ketika banyak anak yang pengen masuk perguruan tinggi negeri Tidak ada biaya Tidak lolos itu Nah itu salah satu keinginan saya untuk membantu itu Karena dulu Saya juga pernah Ketika lulusnya sama adukus Cepat ikut juga Bimbel itu Baik-baik Tapi mungkin ada faktor historis juga kali ya Karena Bapak juga guru SD ya Pak Betul Jadi keluarga saya itu Mas MC Kalau diri dari keluarga Bapak saya itu keluarga pendidik Jadi Bapak saya itu guru SD Baik Dimana saudara dari Bapak saya itu juga semuanya Hampir semuanya guru Guru kepala sekolah puncakannya kepala sekolah Iya Dan apa namanya Tapi yang di Dari saudara-saudara saya itu yang jadi guru pendidik cuma satu Adik saya jadi dosen Nama saya yang ngurusi sekolah kayak gini Saya tidak terjun langkung sebagai pengajar Tapi saya mengelola saja Siap Berarti kalau misalkan dulu keluarga Bapak lebih ke pengajar Sekarang bagian Bapak punya ya sekolahnya Alhamdulillah Mas Alhamdulillah Mas Perjalanan tidak ada yang tahu Siap Siap Nah tapi untuk di dunia pendidikan sendiri Pak Ini kira-kira ada terobosan-terobosan apa yang sudah dilakukan Semasa tentunya Bapak memiliki apa Katakanlah yayasan-yayasan Entah dari misalkan dari mulai Bimbel sampai dengan kampus ini Pak Ya kalau namanya Bapak itu kadang-kadang ada pasang surutnya tergantung situasi ya Kalau jamannya Bimbel itu sekitar tahun 2004-2005 itu situasi memang peluang sangat bagus dan orang-orang masih sangat perlu Bimbel Lalu sekarang jamannya online orang mau belajar tinggal download tinggal online Nah sekarang mungkin Bimbel sekarang sudah berat untuk jalannya hampir nggak banyak sekarang Bimbel yang bertahan ya Terus kalau sekolah sekolah-sekolah swasta kayak yang saya pimpin sekarang ini ya apa namanya terus terang ya kita harus apa namanya harus lebih meningkatkan kualitas untuk bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain Jadi kuncinya itu baik pelayanan baik sarana perasaan harus ditingkatkan untuk bisa bersaing dengan sekolah swasta yang lain ataupun sekolah negeri Siap 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 Nah tapi untuk pendidikan yang Bapak kelola sendiri ini ada berapa selain kampus berarti kampus satu Pak Kampus satu ini SD SMP SMA juga satu Satu lagi Itu aja Oh itu aja berarti dua Pak ya Dulu Bimbel ada tapi udah saya udah nggak Karena jaman gitu kan Iya udah nggak ini lagi Nah baik Pak mumpung kebetulan sekarang ngomongin pendidikan yang agak lagi pasang surut Karena mungkin situasi pandemi ini bagaimana sekarang Bapak melihatnya Apakah sekarang istilahnya kayak sekolah kan udah berapa kali libur atau mungkin tidak 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 offline apa online lah seperti itu Ini bagaimana Pak Jadi saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah jadi ada gas dan rem ya Istilahnya kalau ketika sekarang ini lagi pandemi tinggi ya sekarang kan remnya diinjek lagi Artinya ya kita belajar dari rumah lagi Tapi ketika udah kira-kira kemarin sempet kasusnya turun Akhirnya kan sempet kita dibuka 100% Saya sangat setuju itu dan kita pun melakukan seperti itu Jadi kayak hari ini sekolahan kita kita liburkan karena ada yang terkena gurunya Dan mungkin nanti kalau udah kira-kira udah kondisi memungkinkan ya kita buka lagi Tapi infonya sekarang 50% pembelajaran tatap muka Jadi kita ikutin aja Dan sistem sekarang dengan adanya teknologi ini apa namanya sangat membantu pembelajaran jarak jauh Kita bayangkan seandainya pandemi ini terjadi kira-kira 10 tahun yang lalu misalnya Tidak ada zoom, tidak ada kayak apa belajarnya itu Sulit Pak ya Ya dengan teknologi yang ada sekarang ternyata bisa pembelajaran jarak jauh Belajar walaupun dari rumah tetap bisa berjalan Siap 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 Berarti kalau misalkan saat ini sendiri Pak Apa namanya Merasa ini gak sih Pak Merasa kayak Ya memang sih mungkin kalau misalkan ikutin-ikutin pemerintah Tapi mungkin ada yang merasa kayak Aduh Ajin Hu juga ya gak ada anak sekolah gitu Biasanya Bapak kalau misalkan sekolah rame gitu tiba-tiba sekarang sepi begitu Pak Ada Ada perasaan seperti itu gak? Ada rasa Kadang-kadang ada rasa hampa Iya Ketika datang Nengok sekolahan biasanya banyak Datang anak-anak Saya datang banyak dikurumuti anak-anak Datang cium tangan Dalam macam Suasana seperti itu Tidak ada itu kadang-kadang juga Ada rasa gimana gitu Tapi Ketika kita melihat situasi di lepan memang tidak mungkin kan Ya kita harus terima Iya Memang zamannya seperti itu Ya gak apa-apa gitu Mudah-mudahan aja Kita semua berharap ya pandemi segera berakhir Berakhir Pak Siap 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 Baik baik Nah baik pemirsaan TV Nanti kita akan kembali lanjutkan berbincang Tentunya bersama dengan Pak Aris Progo Jadi jangan kemana-mana Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini Tetap dibincang Bincang Toko Ya baik pemirsaan TV kita kembali di program Bincang Toko Masih bersama dengan Pak Aris Tadi sudah cerita beliau tentang bagaimana terjun di dunia pendidikan Sampai dengan saat ini tentunya mengelola yayasan Nah Pak Aris berbicara mengenai soal Pak Aris kan tentu asli orang Gunung Kidul ya Orang Yogyakarta Terutama berarti di Jakarta sejak tahun berapa nih Pak? Tahun 91 91 berarti udah kurang lebih 30 tahun Pak ya di Jakarta Ya kurang lebih ya Nah ini apakah masih sering bolak balik Gunung Kidul Pak? Pasti Pasti ya Nah ini kira-kira kalau misalkan Bapak melihat sendiri daerah Bapak nih sekarang ini seperti apa Pak dibandingkan dengan dulu? Ya sangat jauh berbeda dan kemajuan sangat luar biasa Apalagi dengan didukung teknologi saat ini Jadi seperti pariwisata misalnya Kita mempromosikan tempat-tempat yang dulu agak susah sekarang itu siapa saja bisa misalnya dengan kita mutrat lokasi Kita jadikan DP atau apa semua orang udah lihat Kita ngeklik salah satu pantai di tempat kita di Gunung Kidul Foto kita bisa nyebar ke seluruh dunia Dan itu adalah hajang promosi start date langsung itu sangat membantu Tidak perlu besar-besaran pasang iklan di TV atau di koran Dengan orang berkunjung klik atau disebar kemana-mana udah Udah apa namanya udah nyebar Cuma masalah kendalanya kadang-kadang di lokasi tempat-tempat wisata yang seperti itu Belum didukung atau kadang-kadang belum sinyalnya nggak ada Kadang-kadang ini yang perlu catatan untuk perbaikan semua pihak atau pemangku kepentingan untuk berbenah Jadi jujur saya akuin saya juga kalau pulang kampung Kalau di daerah saya itu sudah aman Cuma kadang-kadang ketika saya berkunjung ke daerah-daerah yang menurut saya itu bagus itu kadang-kadang malah Cinyalanya nggak ada Kadang-kadang itu tidak semua Ini ya kita akui mungkin ke depan ada perbaikan Kita akuin aja seperti itu Nah itu kan terkait dengan para wisata Pak ya Mungkin kalau misalkan terkait dengan kemandirian ekonomi yang lain Pak Misalkan dari katakanlah geografisnya mungkin atau mata pencaharian masyarakatnya pada saat ini Bapak melihat seperti apa? Kalau tingkat penghidupan sangat jauh lebih baik dan Gunung Kidul itu Kalau dari jamannya saya itu setiap lulus SMA itu hampir semuanya merantau Kenapa merantau ya? Karena peluang yang ada ada sangat sedikit Jadi kalau ingin merubah nasib ya merantau Tapi sekarang ini pelan-pelan sudah banyak peluang itu Dan apalagi sekarang produk-produk di Gunung Kidul itu kalau mau sampai Jakarta dalam waktu sehari mungkin sudah Jadi ada bis dari sana siang pagi sudah bisa dipasarkan di sini Nah itu sangat bantu dan produk-produk itu sekarang sudah banyak Termasuk komoditas pertanian, segala macam ataupun oleh-oleh ataupun UMKM Itu sudah sangat cepat bisa sampai Jakarta dan peluangnya sangat besar dan distribusinya juga lancar Jika kita, kebetulan saya juga di IKG itu sama teman-teman juga berusaha membantu dari teman-teman di Kampung Halaman Untuk memasarkan produk-produk dari Kampung Halaman di Jakarta Nah kita di IKG ini termasuk penjembatan nih Baik promosi dan pemasaran segala macam Siap-siap, nah terkait dengan IKG mungkin ikatan keluarga Gunung Kidul Pak Aris ya Mungkin boleh bercerita sedikit tentang bagaimana Pak Aris bisa bergabung dengan rekan-rekan di IKG begitu Pak? Baik, saya di IKG itu mulai akhir tahun 2005 Jadi diajak teman-teman yang sudah duluan bergabung Sementara IKG sendiri kan dari tahun 1970 berdiri ya Dan kebetulan saya sekarang menjadi ketua satu di IKG Jadi sudah dua periode ini saya masuk ke pengurusan di badan pengurus harian Kemarin saya ketua tiga dan saat ini saya ketua satu Banyak membackup kegiatan-kegiatan Pak ketua umum saat ini Jadi kalau ada apa-apa biasanya saya selalu dilibatkan dalam membuat program-program kegiatan di IKG Siap, siap, siap Nah lalu untuk program-program sendiri Pak yang menjadi terobosan di IKG selain Tadi mungkin memasarkan produk-produk misalkan dari Gunung Kidul ke Ibu Kota Ada yang mungkin kegiatannya boleh disebutkan apa lagi Pak? Kegiatannya banyak ya, misalnya di bidang sosial gitu Ketika ada bencana banjir ataupun kebakaran di Jakarta yang Di dalamnya ada orang-orang Gunung Kidul Kita ada namanya tim tangkap darurat Yang dalam sekejap kita berada di lokasi untuk memberikan bantuan Kemudian di bidang seni budaya Kita juga ada beberapa kegiatan seperti karawitan Ada ketoprak, tradisional Kemudian ada kita pementasan budaya itu setiap Minimal setahun dua kali itu diadakan setiap tanggal satu suruh Sama ulang tahun itu ada kegiatan budaya sudah pasti Kemudian tiap-tiap kecamatan di Gunung Kidul namanya Kapanewan Itu juga punya Pak Guyuban sendiri yang di bawah Nangwani Kaki juga banyak kegiatan Dan itu kita monitor terus, kita dorong untuk melakukan kegiatan yang positif Yang positif, siap, siap, siap Nah kalau misalkan untuk melihat potensi Gunung Kidul Pak Mungkin yang Bapak lihat saat ini seperti apa potensi Gunung Kidul? Ya potensi yang paling bagus saat ini ya pariwisata Pariwisata luar biasa Yang lagi booming pariwisata Cuman di luar itu banyak produk-produk yang dalam kutip misalnya batu ya Batu itu ketika saya kecil kan nggak ada manfaatnya Jadi melambuhkan daerah itu tandus Tapi dengan sentuhan-sentuhan tahan kreatif sekali itu banyak batu-batu itu yang dibuat ukiran, patung, segala macam Itu memiliki nilai tambah yang sangat bagus Dan produk-produknya juga udah banyak sampai ke luar daerah Saya lihat seperti itu Siap, siap, berarti kalau misalkan untuk sekarang potensinya sudah Banyak lah apa ya dibanding Bapak dulu Yang kayaknya susah banget ya Aksesori beliau dari katakanlah anak kampung ya Pak Sekarang bisa di ibu kota gitu kan Punya bisnis juga Lalu juga punya yayasan pendidikan Dan tentunya punya hal-hal yang bisa dikatakan Dilakukan bagi kemanfaatan masyarakat banyak Nah Pak Aris berbicara mengenai soal antara bisnis dan pendidikan Ini apa bisa dikatakan bagaimana Bapak mengatur waktu itu Pak? Terutama mungkin di awal-awal kali ya Karena terjun di dunia bisnis juga Lalu kemudian akhirnya terjun ke pendidikan juga begitu Pak Iya, begini Mas Jadi kebetulan bisnis saya kan udah lama Jadi saya juga ada orang-orang yang saya minta untuk membantu saya di kantor Itu insya Allah saya tinggal di kegiatan lain itu udah bisa berjalan Nah kalau di pendidikan ini kan semata-mata saya itu memang hobi saja Semata-mata mencari duit di sini enggak Di pendidikan itu bagian dari opsi saya untuk berkegiatan sosial Jadi seperti itu kalau di bisnis tetap jalan Tapi sekali lagi yang saya katakan tadi Saya udah naruh orang-orang yang bisa menjalankan tanpa kehadiran saya Paling sekarang ada telepon ada WA Ada apa-apa bisa berhubungan Jadi ada apa-apa bisa kita kerjakan dari jalan Perintah itu bisa kerjakan sambil jalan Iya, 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 siap, siap Nah baik Pak Aris saya tertarik dengan pendidikan ya Pak Aris ngomongin soal pendidikan Bagaimana Pak Aris melihat pendidikan di negara kita pada saat ini Pak Aris Mungkin dari segi entah itu kurikulumnya atau mungkin basis yang lain begitu Pak? Ya dengan perkembangan jam sudah sangat bagus Jadi apa namanya Saya lihat juga sekarang banyak jurusan-jurusan baru dibuka yang Apa namanya sesuai kebutuhan pasar Dan ada kelas vokasi segala macam sekarang digalakan itu sangat sesuai dengan kebutuhan di era sekarang Jadi apa namanya terutama kelas vokasi ya terutama Saya tekanan di situ karena saya pernah mengelola juga kampus yang kelas vokasi itu Baik, siap, siap, siap Ada keresahan tersendiri mungkin terkait dengan pendidikan Indonesia saat ini Pak? Mungkin dibanding negara lain bagaimana nih? Apakah masih jauh tertinggal Kak? Atau menurut Bapak kayaknya pelan-pelan kita udah mulai bisa sama? Kalau saya lihat kalau ukurnya ketika kita mengikuti beberapa kejaraan Olimpiade ya Kita lihat kan anak-anak Indonesia kan selalu dapat emas Jadi kita memilih dari situ Bahwa kita juga tidak kalah dengan negara-negara lain ya Olimpiade Fisika, Olimpiade Matematika Semuanya kalau pulang kita selalu dapat medali Siap, 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 betul, betul Nah ini Pak tertarik terkait dengan piala-piala yang sudah dipajang di sini Pemirsa Ini kan pasti banyak banget kejuara-kejuaraan yang sudah direbut ya Pak oleh Yasan Bapak Nah ini mungkin ada katakanlah motivasi tersendiri Atau mungkin pembelajaran sendiri yang Seenggaknya anak-anak ini kayaknya bisa termotivasi Buat mendapatkan penghargaan seperti ini Jadi ini banyak kejuaraan yang kita ikuti Salah satunya adalah kita karate Anak-anak kita berbicara di tingkat nasional Kita selalu dapat medali Bahkan ada anak kita yang tingkat Asia Pasifik kita dapat medali perunggu Siap, siap, siap Jadi luar biasa untuk apa namanya Terutama karate ya Coba cabang-cabang lain Ini semuanya medali kita kumpulkan di sini kebanggaan Siap, siap luar biasa Dari tahun berapa ini Pak? Sudah lama ya saya Sekolah ini berdiri kan tahun 1974 ya Oh 1974 ya? Iya Baik, baik Ini ya dikumpulin aja Tertahun-tahun di sini Siap, siap Tapi memang ini karate banyak sekali kayaknya Pak X Schoolnya luar biasa Saya lu juga ada yang nari juga Pak Ada Ada Kita juga di sini ada marching band Juga ada Oke X School kita Berarti lengkap ya Pak? Siap, siap Baik Nah Pak Aris kita balik lagi ke Yogyakarta nih Pak Aris Ke Gunung Kidul nih Ini kira-kira untuk kedepannya Pak Aris Ada terobosan atau mungkin harapan yang ingin di Katakanlah ya katakanlah membuat perubahan begitu Pak Untuk daerah Bapak sendiri seperti apa? Ya terutama Gunung Kidul ya Ya saya berharap Sekarang lagi mau dibuat jalan tol Jogja Solo Itu exitnya itu mungkin ke arah Gunung Kidul tidak Tidak jauh Jadi ketika exit dari tol Gunung Kidul Tidak jauh harapan saya Di Gunung Kidul juga nanti Akses dan infrastrukturnya Bisa lebih baik lagi Sehingga kunjungan-kunjungan Wisatawan dari luar daerah itu Bisa lebih lancar Lebih mudah Sehingga Bisa mengangkat perekonomian Masyarakat Gunung sendiri dari pariwisata Juga dari produk-produk Gunung Kidul sendiri Yang mau di Dijual keluar daerah Dengan adanya transportasi Yang lebih lancar Terutama tol yang mau dibangun Dari Solo ke Jogja ini Mudah-mudahan benar-benar memberikan Dampak yang Positif bagi Masyarakat Gunung Kidul Masyarakat Gunung Kidul Siap 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 Baik Pak Aris terakhir mungkin Ada yang bisa di sharing Atau dibagikan kepada pemirsa Terkait dengan prinsip hidup mungkin Paris yang dari dulu dipegang Sampai dengan sekarang Sehingga mengantarkan suksesnya seperti sekarang Yang pertama ya Untuk bisa Untuk bisa Apa namanya ya Saya tidak pernah mengatakan Saya itu sukses ya Mas FD Ya pokoknya ya Cukup berhasil Bisa jalan dengan baik itu Terutama Jangan lupakan ibu Jangan lupakan ibu Jangan lupakan keluarga Terus Salah satu prinsip Ajaran yang saya ini Kalau kepingin Apa namanya Lebih merubah nasib itu Merantau Merantau Pernah saya dengar juga Coba kalau ingin merubah nasib Merantau lah Coba ke tempat lain Itu saya coba Ini yang saya alamin sendiri Apa namanya Dengar 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 ngomongan cerita-cerita Dari para sepuh Seperti itu Saya sendiri Membayangkan Seandainya saya tidak Ke Jakarta gitu ya Saya cuman di kampung itu Saya Mungkin saya Mungkin ke ladang kali ini Iya 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 Masih angon ya Pak Macul mungkin saya Kalau di kampung Ya apa saya di kampung Halaman saya yang bisa saya Perbuat itu Dengan kondisi Geografis yang Tandu seperti itu Betul Ya tapi itu tadi Pak Setelah merantau Akhirnya kalau misalkan Kita punya sesuatu Bisa dibagikan juga Untuk daerah kita ya Pak Iya Untuk perbuat lah gitu Ini seperti IKG itu kan bagian dari Perkumpulan warga Gunung Tul Yang merantau untuk Apa namanya ya Salah satunya Bisa berbuat Terutama ya untuk anggotanya Dan juga untuk Tanah kelahiran Siap 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 Wah mantap Luar biasa sekali pemirsaan TV ya Nah jadi itu tadi Apa yang sudah kita bincangkan Mengenai success story Pak Aris Probo ini Bisa menjadi pelajaran Untuk kita semua Terutama bagaimana Itu tadi Pak ya Keberanian Dua orang tua Dan juga tentunya Atos kerja ketika Dirantauan Itu tetap Harus di Apa namanya Ditingkatkan Dipertahankan Supaya tentunya Bisa mengantarkan kita Menjadi seseorang Yang bisa dikatakan sukses Nah jadi sekali lagi Untuk pemirsaan TV Mudah-mudahan apa yang tadi Kita bincangkan Bisa menjadi pelajaran Dan terima kasih banyak Sudah menyimak program Bincang Toko ini Untuk Pak Aris juga Terima kasih banyak Pak Sama-sama Mas MC Kita datang ke Yayasan beliau Disini pastinya Dan untuk pemirsaan TV Jangan lupa Saksikan terus program Bincang Toko Hanya di ANTV Saya MC Ardynata undur diri Selamat siang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh